Karena para calon ini terlalu banyak dia mengeluarkan uang, maka logika dagangnya adalah bagaimana saya mengembalikan uang. Maka bisa dikatakan bahwa menu politik ini adalah pintu masuk sebuah korupsi. Nanti kalau Bapak itu kasih uang, walaupun 20 ribu, 15 ribu, Bapak siap nanti dipanggil oleh kepolisian, dibawa ke meja hijau. Ini kan jarang disebutkan. Artinya ada sebuah edukasi secara masif harusnya kepada publik bahwa ini budaya tetapi ini melanggar. Betul, iya. Jadi memang kan kalau kita berbicara penyelenggara pemilu itu kan salah satu yang paling urgen ini kan di penegaan dan pengawasan itu kan bawaslu. Kalau KPU kan ekskutor nih, di KPP yang menilai para penyelenggara ini bagaimana. Tapi tinggal bawaslu ini bekerjaan enggak. Kalau bawaslu itu hanya duduk-duduk, kita ini begini-gini mulai dari tingkat PKD, PANWASCAM. Ini saya kira mereka tahu ini masalah menu-menipul itu gitu. Tapi pertanyaannya, ini tetangga saya ini, saya bisa dibacok kira-kira begitu. Ini kan jelasan yang masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Khoirul Anam, SH, SSY, MHI, JLA. Direktur. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Tumat. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Loh, silahkan loh, silahkan. Jadi sekarang itu... Mengawali harus kopi. Mengawali harus kopi. Tuan rumah ngalah itu biasa. Lebih awal tamunya itu apa-apa. Ya, kopi itu, ada kopi ada gula. Walaupun begitu, tetapi yang terkenal tetap kopinya. Karena gula ikhlas. Gula ikhlas. Sudah melebur gitu ya di kopi, luar biasa. Keikhlasan gula tidak perlu disebut. Iya, betul. Ayo minum gula kan enggak gitu ya. Iya, betul. Ayo minum kopi gitu ya. Sehat Mas Anam? Alhamdulillah Mas Faris. Dari dulu sampai sekarang sudah ada banyak perubahan. Sepuluh tahun yang lalu saya tahu nyenengan masih jualan obat. Iya, betul. Belajar jualan apa? Tensi, Tensi ya. Tensi bukan Tensi, Tensi. Sekarang sudah menjadi orang hebat. Masya Allah. Saya tetap jualan obat. Saya tetap jualan obat tadi Mas Anam. Konsen di dunia hukum ya. Siap. Menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum di UNITA. Luar biasa. Sekarang sudah menjadi dosen tetap di sana ya. Iya, dosen tetap. Di Fakultas Hukum. Memang UNITA ini sumbernya orang-orang hukum di Tulu. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah akan go internasional. Amin. Yang saya ingat ada Bapak Ma'arif. Oh, Kaji Ma'arif. Kaji Ma'arif. Kemudian dulu itu ada Pak Akbar ya. Agung. Agung Akbar. Agung Akbar ya. Pernah, pernah ada itu. Kemudian siapa lagi? Pak Bambang Selamat. Pak Bambang Selamat. Orang-orang hebat. Legend semua itu ya. Legend. Dan itu diteruskan oleh Dr. Khoyrul Anab. Insya Allah, Insya Allah. Lagi aktif apa ini kegiatannya? Biasa urusan Tridharma, Mas Faris. Kita punya kewajiban untuk mengajar. Selain penelitian dan pengabdian. Cuma sehari-hari kita juga praktisi. Juga praktek. Kebetulan saya ini kan sekretaris Pradija Bang Tulung Agung. Jadi ya selain sebagai akademisi juga praktisi. Dan selalu dekat dengan persoalan gitu ya. Ya Insya Allah. Karena hidup kita mengurusi hidupnya orang kira-kira gitu. Masalah orang ya. Mas Anam, kita sekarang ada di zona kampanye. Betul-betul sekali. Kontestasi pemilu kada. Pilihan bupati, wakil bupati yang tinggal sesaat lagi. Betul-betul. Kita sih sudah biasa itu ya. Pilihan-pilihan itu sudah biasa dan sudah bukan barang baru. Tetapi yang menjadi pencermatan kita beberapa hari terakhir adalah diskusi dengan kawan-kawan, para pedagang, para petani. Ya kawan-kawan pendengar perkasa lah ya. Mereka menganggap bahwa ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Ada duitnya. Nah ini, kalau bicara duit itu semua suka ini. Saya juga suka ini. Loh kok apa kok? Ngetani ada pemilihan. Loh mesti ada duitnya. Ada serangan fajar. Ada bom-boman lah istilahnya begitu. Dan itu kelihatannya sudah, sudah apa ya. Sangat lekat dan menjadi budaya di tengah masyarakat kita. Apa komentar Mas Anam? Ya memang itu fakta Mas Waris. Fakta dan ya bagian dari demokrasi ini pastinya akan melahirkan kapitalisasi. Karena demokrasi itu bagian dari pilihan negara kita. Jadi mau enggak mau demokrasi itu yang sistem yang kita pilih. Dan sistem yang kita pilih itu akhirnya mau enggak mau mempunyai efek. Apakah efek positif mungkin negatifnya. Karena demokrasi ini bagian daripada sistem yang menjadi tata bernegara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara bahwa pilkada itu bagian daripada untuk melahirkan kepemimpinan-kepemimpinan di tingkat lokal. Itu betul. Dengan cara demokrasi. Cuma ada yang sifatnya itu mencitrai demokrasi mungkin. Tadi kan bicara, ini kan waktunya dapat vitamin. Suntikan dana gitu ya. Di saat kita kondisinya begini ya ekonominya. Orang mengatakan ini kan pesta. Masa calon enggak mau mengeluarkan uang? Kira-kira begitu. Ini menjadi satu hal yang mungkin apakah pertanyaan Mas Faris Taci ini adalah menjadi sebuah budaya. Budaya ini kan berlarut-larut tercipta karena kebiasaan. Budaya. Karena sebenarnya dalam tradisi kita ini kan sebagian uang itu kalau pengennya kan diwongni nih. Ya. Aku pengen jadi bupati nih. Caranya harus soan dan sebagainya. Ninggali. Soan kok enggak 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 enggak. Apa weh gulo. Aku enggak dirasani biaya. Kadang-kadang itu muncul di dalam perspektif sebagian masyarakat kita. Di dalam memahami kontestasi sebuah politik itu. Jadi kalau pertanyaannya itu budaya. Iya budaya. Apakah ini mungkin tadi saya berbicara kategori orang BC misal. Kan ada ini kalau di luar sana itu Mas Faris ada calon A nih misal. Ini waya yang BC loh. Kok lah aku yang kacat juga yang di BCI ya. Kira-kira begitu. Apakah itu bagian dari menipolitik atau mungkin sodakoh politik. Ini kok sodakoh. Berarti asumsinya adalah atribusi keagaman dong. Kira-kira begitu. Ini kan macem-macem polarisasi yang dicoba didefinisikan. Tentang orang mengatakan manipolitik. Orang mengatakan duit bensin. Orang mengatakan mungkin adalah sepadar uang lelah. Ini kalau daerah selatan saya dengar itu ganti ngarit misal. Mosok datang kok sapi ini sering carikan makan tuh siapa tuh. Mau enggak mau kan ya sudah ganti ngarit. Itu persepsi liar di masyarakat. Memang muncul kira-kira itu. Persepsi yang kemudian mencari pembenaran bahwa itu boleh. Itu baik. Itu manusiawi. Ya memang akhirnya sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum itu kan belum tentu benar. Umumnya loh. Jangan nyalon ya ke dunia ini 24 jam dibuka. Datang siap makan. Kan kita mau jagung ke calon ini ya kira-kira begitu. Ini kan apalagi nanti kaitannya sudah bicara rupiah kira-kira seperti itu. Tapi kan ini sudah menjadi budaya mas ya. Artinya budaya apa yang ada di apa tadi mbecek ya. Mbecek. Atau ngasih sesuatu pada saat mau ada kontestasi ini kan mungkin sebelum ada undang-undang pemilu itu sudah ada begitu ya. Kalau dalam kesejarahan untuk kontek kepala desa itu kan relat sejak dulu. Sejak dulu kan. Pola-pola istilahin jagung ke calon sampai tujuh hari pesta kira-kira begitu. Mau gak mau ada kos-kos politik yang dikeluarkan. Tapi kalau sebelum pemilihan itu menjadi persoalan. Tapi setelahnya kan gak masalah. Sudah tahu itu menang setelah sakuran. Cuma kalau dalam kaitannya mini politik itu kan bisa dilaksanakan mungkin kalau dalam aturan ya itu kan di masa kampanye, di masa hari tenang, dan saat pencoblosan. Kalau pertanyaannya Mas Faris tadi, kalau setelah itu, itu kan syukuran. Syukuran. It's okay mungkin. Gak masalah ya. Tapi bukan itu ngijen atau bukan. Langijen kan kasih dulu uangnya ya. Tapi karungnya kira-kira begitu. Apakah itu bagian daripada apa itu janji? Kan yang disebut mini politik itu kan janji juga. Tidak hanya ini fulusnya. Tapi kalau gini, tolong nanti pilih calon ini ya. Saya nanti setelah pemilihan atau 10 hari setelah pemilihan, nanti saya umrohkan loh. Misalnya kira-kira begitu ya. Ada janji-janji memilih, meminta orang untuk memilih tertentu gitu. Itu bagian daripada mini politik. Iming-iming gitu ya. Iming-iming itu. Walaupun janji itu tinggal janji begitu ya. Kecuali PHP kira-kira begitu ya. Kalah aku lah. Kalah arpenake. Itu menjadi masalah Pak Faris di kemudian hari yang mungkin ini juga perlu menjadi evaluasi kita. Khususnya bagi kelompok-kelompok pro-demokrasi, kelompok-kelompok penegaan hukum demokrasi itu. Seharusnya ini menjadi salah satu PR untuk ya bagi kami-kami di kalangan akademisi ini mencari solusi gitu loh. Ya poin pentingnya adalah mana politik menciderai demokrasi. Betul. Demokratisasi di tengah-tengah kita. Nah kita sekarang dihadapkan pada budaya yang memang sudah kadung, sudah sangat lazim bahwa memberi sesuatu itu biasa begitu. Walaupun itu melanggar hukum. Nah apakah ini karena situasi ini diciptakan oleh pasangan calonnya atau memang masyarakatnya yang sangat membutuhkan ya. Yang besang atau mungkin mereka meminta atau bagaimana pola-pola yang selama ini menurut pengamatan Mas Anam? Ya ada satu kaedah-kaedah teori, statement, informasinya juga bagus juga menurut saya. Pemimpin itu cerminan rakyat. Pemimpin itu cerminan rakyat. Pengertiannya bahwa produk pemimpin itu mau gak mau itu adalah cerminan dari masyarakat. Karena itu sudah menjadi fenomena saya kira cara mengendalikannya tetap kembali ke sistem Mas Faris. Sistem harus tetap. Kembali kepada aturan begitu ya. Iya. Penegaan aturan itu penting. Pertanyaannya adalah fenomena pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati yang mungkin mau gak mau kan kos biaya ini tinggi Mas. Tidak hanya dalam konteks mungkin bicara vitaminnya. Orang ngasih ini vitamin nih kau pilih aku. Kira-kira begitu. Beberapa data yang saya diluar sana. Tapi kos untuk mulai dia harus berkompetisi, mendapatkan rekomendasi, berkompetisi dia setelah dia jadi. Logistiknya bagaimana. Membentuk tim relawan, membentuk tim-tim yang lain. Sampai dia nanti ada pertarungan sampai dia sengketa di MK. Mau gak mau ini mengeluarkan kos yang besar gitu. Kalau berbicara kos memang politik ini kan bagian daripada rekrutmen kepemimpinan di satu sisi. Tapi di sisi yang lain dengan polarisasi sistem seperti ini, ya ada plusnya, ada minusnya. Karena para calon ini terlalu banyak dia mengeluarkan uang, maka logika dagangnya adalah bagaimana saya mengembalikan uang. Maka bisa dikatakan bahwa manipolitik ini adalah pintu masuk sebuah korupsi. Korupsi itu terjadi kan ada dua. Dia adalah motifnya adalah menguntungkan dirinya atau membuat orang lain untung atas kebijakannya. Apakah menguntungkan orang lain kalau mungkin dulu ada bohir, ada penyandang dana nih. Kalau jadi bupati perlu uang 50 miliar nih, kira-kira begitu. 50 miliar itu kalau kita kumpulkan ini, para calon dengan gaji bupati atau wakil bupati ya berapa itulah. Itu gak akan mungkin dia nyampe 50M. Inilah yang saya kira kalau bicara pengamatan, maka cara memperbaikinya adalah penegaan sistem. Kalau kita lihat di dalam regulasi kita di undang-undang nomor 10 tahun 2016, hasil daripada revisi undang-undang sebelumnya atau perbaikan. Itu kalau kita melihat di pasal 73, itu jelas. Calon dan atau tim pekampanye, kalau sampai dia terbukti atas rekomendasi dari KPU, maka bisa dibatalkan secara administratif. Itu yang pertama. Yang kedua ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya apa ya? Sanksi pidananya itu setiap orang, di pasal 187A itu setiap orang. Setiap orang itu bisa saya, bisa Mas Faris. Contohnya misal Mas Faris, eh ini tolong dong pilih saya. Walaupun Mas Faris bukan tim. Bukan tim kampanye, tapi karena mungkin kecondongan. Ah, saya ini condong nih sama Pak Ani. Terus mengajak Pak Anam, yuk pilih yuk. Nanti saya traktir Pak Anam nih, makan di Iga Bakar. Kira-kira lo gitu ya. Atau nanti, apalah Pak, nanti setelah jadi kita bisa hitung lah. Itu saudara saya Pak Anam. Nanti kata siapkan proyek-proyek gitu. Apakah seperti itu? Ini ketika itu memang bisa dibuktikan, ancamannya tidak 36 bulan Pak Faris. Berarti sekitar 3 tahun ancaman. Kurungan 36 bulan. Dan paling rendah yaitu 72 bulan. 72. Ini yang memberi, sekaligus yang menerima juga? Iya, di dalam pasal 187. Jadi pemberi dan penerima itu kena. Cuma faktanya adalah, apakah memang sudah ada di dalam data kita? Berapa sih orang-orang yang menakukan manipolitik itu bisa diproses, disidangkan di pengadilan? Ini saya kira relatif sangat kecil. Makanya kalau bicara kontek bagaimana memperbaiki budaya yang Mas Fahri sebutkan tadi ya. Mari kita perbaiki penegakan hukumnya. Jadi kita sudah itu harus ketol bawas lu, datangi Bapak, Ibu. Nanti kalau Bapak itu kasih uang, walaupun Rp20.000, Rp15.000, Bapak siap nanti dipanggil oleh kepolisian, dibawa ke Meja Hijau. Ini kan jarang disebutkan. Artinya ada sebuah edukasi secara masif harusnya kepada publik bahwa ini budaya tetapi ini melanggar. Betul, iya. Jadi memang kan kalau kita berbicara penyelenggara pemilu itu kan salah satu yang paling urgen ini kan di penegaan dan pengawasan itu kan bawas lu. Kalau KPU kan ekskutor nih, di KPP yang menilai para penyelenggara ini bagaimana. Tinggal bawas lu ini bekerja enggak. Kalau bawas lu itu hanya duduk-duduk. Tegas apa tidak? Ini begini-gini mulai dari tingkat PKD, PANWAS, ini saya kira mereka tahu ini masalah meni-meni politik itu. Tapi pertanyaannya, ini tetangga saya ini, saya bisa dibacok kira-kira begitu. Ini kan jelas ini masalah. Kalau kita lihat data pemilu 2019, ini secara nasional, kemudian 24 kemarin. Dari Sabang sampai Merauke itu yang muncul tidak lebih dari 50 kasus tangkap tangan. Artinya sangat minim yang... Betul, minim sekali. Sangat minim. Kenapa ini? Pada prinsipnya sebenarnya kita setiap masyarakat, setiap orang, setiap orang itu sebenarnya tahu kalau meni politik itu sesuatu yang dilarang secara ngkuh. Tetapi pencegahan dan penanganannya, pencegahannya itu melalui edukasi tadi, penanganannya ketika sudah terjadi ini seperti apa ini? Apakah ini harus direkomendasikan nanti sampai ke pengadilan atau enggak? Ini kan kembalinya ke penyelenggara pemilu di Bawaslu. Tidak bisa serta-merta saya menangkap orang mini politik, terus selalu saya arahkan ke kapol, polisi, tanpa nanti ada petunjuk dari Bawaslu. Maka sebenarnya Bawaslu ini vital Pak Faris, fungsinya sangat vital. Mas Anam, sebelum itu proses yang ada mekanisme hukum yang harus diini. Tetapi kalau kita lihat tadi berangkat dari budaya, mini politik, kemudian ada supply and demand. Ini kira-kira dari kedua belah pihak antara calon dengan calon bupati atau wakil bupati dan calon pemilih ini kira-kira siapa yang menjadi penyebab awal? Sehingga terjadi mini politik itu. Apakah masyarakatnya yang butuh atau calon bupati atau wakil bupatin yang melihat masyarakatnya lemah di sisi ini, tak kasih nanti mesti milih saya atau bagaimana? Yang paling utama itu saya kira kalau dalam pengamatan kami ini adalah sumber daya manusianya. SDM-nya rakyat. Oh rakyat. Oh iya, kita bercanya rakyat. Tidak mungkin calon ini akan memberi uang kalau yang diberi tidak menerima. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berapa besarnya, mau 20 ribu, 50 ribu Pak Bayes. Sepanjang rakyat ini tidak mau menerima, tidak akan jadi itu baru. Tidak akan jadi. Tidak akan. Ini Pak, saya kasih 100 juta Pak. Satu kampung ini harus memilih saya. Oh jangan, kira-kira begitu. Kenapa mungkin itu Pak? Jadi ini menjadi penting bagaimana rakyat itu harus mempunyai satu pemahaman hukum, satu pemahaman demokrasi yang baik. Saya ini butuh loh DPR. Saya ini butuh loh Bupati. Saya ini butuh loh Wali Kota. Jadi bahasa yang dibangun itu bahwa rakyat itu butuh. Karena dia rakyat itu butuh, berarti memilih pemimpin itu kebutuhan saya. Seharusnya saya yang mengeluarkan uang. Mas Faris, Mas Faris adalah tokoh muda Islam di Tulung Agung, Mas Faris. Pemimpin redaksi radio besar, punya kiprah. Kami rakyat di desa A misal. Ini ada satu miliar buat Mas Faris. Silahkan Mas Faris. Kan begitu, karena kita butuh. Iya harusnya begitu ya. Kita butuh. Tapi logikanya kebalik. Logikanya kan ini calon ini datang itu geriling. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya menyalonkan diri. Tolong bantu saya. Ini ada mungkin, ada ucapan terima kasih. Ini badik-badik dari tetangga. Akhirnya begitu lah. Ya tapi yang jelas selama ini, yang saya dengar sering, ini ada rejeki. Maksudnya ya, repit, tolak gitu. Ini ada rejeki. Mau orang enggak mau kasih sedekah, masa kita tolak. Jadi sudah carut-marut kemana-mana begitu ya. Memang asumsi yang dibangun ini kan, uang ini memang merubah segalanya Mas Faris. Apalagi kepentingan-kepentingan yang lain. Karena memang kalau bicara, ya mohon maaf ya. Kalau mungkin hari H ada vitamin yang dikasihkan ke dari oknum calon ke pemilih misalnya 100 ribu. Kan tinggal ngalihkan 100 ribu itu dibagi 5 tahun. Kalau kita logika dagang, harga diri kita sebagai rakyat itu ya 100 ribu. Itu kalau sudut pandang kita ini transaksional. Ya. Cuma kalau sudut pandang kita ini 100 ribu itu, kalau dapat beras 10 kilo Pak Faris. Nah kira-kira begitu. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Artinya kalau suara kita sudah tergadekan dengan rupiah, maka ketika pemimpin ini berkuasa, kita pun juga akan tumpul. Betul, betul. Apa kritik kita, masukan kita juga, mereka mau ngapain juga kita nggak bisa ngontrol. Kadang begitu ya. Jadi memang inilah politik transaksional. Kepemimpinan yang dibangun dalam satu perspektif transaksi yang kaitannya dengan fulus, bukan komitmen kerakyatan. Itu mau nggak mau orang itu akan kesandra. Nah ketika si calon ini mungkin habis 20 meter itu Pak Faris, 20 M misalnya ya kira-kira. Mau nggak mau kan dia harus mengembalikan uang itu. Nah pertanyaannya adalah maka program-program yang pro rakyat ini pasti kepotong. Kesunat ya. Kesunat, hibah mungkin ada yang saya minta kembalian ya. Saya nggak lewat. Ini kan kacau. Tapi itu kan sudah lumrah. Dengar-dengar kan begitu. Betul. Cuma begini, ke depan, hari ini dan ke depan itu, kita harus punya namanya evaluasi. Bahwa tingkat korupsi itu seperti apa nih misalnya, di setiap kabupaten, kota itu kan harus selalu dievaluasi oleh sebuah sistem. Jadi ketika kepemimpinan itu dibangun dengan nilai transaksi finansial, maka output yang akhirnya adalah pengembalian. Kolek pulian gitu maksudnya. Kolek pulian. Karena mau nggak mau demokrasi yang kita bangun ini akan menjadi demokrasi yang kapitalis. Yang ukurannya adalah fulus. Pertanyaannya adalah para anak-anak muda, para kelompok-kelompok masyarakat yang punya kapasitas memimpin, tapi gara-gara dia tidak punya uang, maka tidak bisa dia untuk mendapatkan posisi strategis itu. Ini yang menjadi kacau. Dan ini saya kira kita harus evaluasi nasional. Bagaimana pilkada itu? Bagaimana pemilihan DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden. Itu seperti apa? Kos biaya ABBN, ABBD itu seperti apa? Ini juga harus kita evaluasi. Nah tinggal kembali lagi bahwa karena pemimpin ini adalah cerminan masyarakat, masyarakatnya yang harus sama-sama mendorong lahirnya sistem yang baik. Yang bersih. Sebenarnya sistem kita ini dengan semangat undang-undang yang pemilu, undang-undang tujuh tentang 2017 tentang pemilu ataupun yang undang-undang sepuluh tahun 2016 tentang pemilu. Gubernur itu sudah bagus. Tinggal? Tinggal implementasi. Implementasi lapangannya bagaimana, bagaimana apa ini, undang-undang ini bisa tidak memaksa orang, bagaimana bisa tidak mengendalikan sebuah sistem. Ini penting sebenarnya. Mas Anam, ini kan tinggal berapa hari lagi ke depannya, tanggal 27 November. Iya betul. Kata seorang kawan, empat pasangan calon bupati dan wakil bupati tulung agung, kira-kira strateginya hampir sama. Yakni menjelang hari H, atau ya mendekati, karena kita kan gampang lupa gitu ya. Undangan kendurian aja itu amin satu ya. Kalau seminggu sebelumnya gampang lupa gitu. Artinya upaya bagaimana mendekati pemilih ini akan gencar dilakukan ya maksimal satu minggu. Ada yang mengatakan, oh ini kok adem ayem, anyep-anyep saja begitu. Kampanye dan programnya tidak pernah terdengar, tapi hanya yang kita tahu hanya wajahnya, gambarnya dipasang di mana-mana, tapi adu strategi, adu gagasannya tidak muncul. Nah, ada kekhawatiran enggak masyarakat kita memang benar-benar kebeli hari ini? Menurut saya... Masihkah ada yang realistis, berpikir idealis, bahwa kita butuh pemimpin yang punya integritas tinggi begitu? Jadi kita harus tetap optimis, Mas Fonis. Harus tetap optimis ya? Optimis, ya. Kan ini kan masih, apakah memang benar, ini satu minggu H min tujuh misalnya, itu para calon itu berbondong-bondong untuk serangan Fajar. Apakah benar, mohon maaf, para calon ini memang punya uang kali lipat itu? Ini pun juga masih tanda tanya besar. Dengan DPT kita 800 sekian ribu itu ya, kalau kita pengen menang, kan harus 50 persatu misalnya, 200-an sekian, tinggal nanti dikurangi presentasi yang enggak ada itu berapa? 80 persen. 20 persen tinggal 80 persen. Kan tergantung misalnya, kalau 100 ribu nih, Mika kasih 100 ribu kali 100 ribu rupiah. 100 ribu suara kali 100 ribu, misalnya itu kan 10 M kira-kira ya. 10 M ya, benar ya. 10-an M. Apakah memang benar mereka 10 M itu siap dibuang? Itu untuk vitamin. Apakah, kan ini akan bertanya apakah, 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 apakah gitu. Benar-benar punya uang. Benar punya uang. Nah, ini sebenarnya. Tapi kalau punya uang beneran gimana? Kalau punya uang kebeneran, akhirnya akan kembali ke setiap personalitas daripada pemilih itu. Pemilih ya, kembali kepada masyarakat. Tapi pemilih kita ini kan ada pemilih rasional, ada pemilih metafisika mungkin kira-kira begitu. Ada yang pemilih kelompok agamis, yang penting saya nderek beli uang, kira-kira begitu. Jadi, dari profesi. Kalau dikalkulasi kira-kira dari jumlah DPT kita ini, yang benar-benar dia idealis, memilih yang terbaik tanpa uang, itu berapa? Kemudian yang pragmatis, pokoknya enak duitnya ya gelem. Itu kira-kira berapa? Menang mana ini? Jangan-jangan menang... Yang punya fuluh. Nggak, sebenarnya begini. Sebelum tanggal 27 jam 1, jam 1 siang itu kan dihitung kalau nggak salah, kalau tahapannya. Sebenarnya semua ini kan masih 50-50. Apakah para yang ngasih uang itu? Karena kalau kita mengkategorisasi pemilih, ada pemilih yang sifatnya senang sama ketokuan seseorang. Karena dia mengikuti sosok agama, agamawan misalnya. Atau mungkin dia pegawai negeri. Yang mungkin dia dari sisi anu, ya sudah lah. Jadi dari kategori pemilih ini, maka pertanyaannya tadi kan siapa yang menang, yang punya modal? Berapa persennya kira-kira begitu, yang masih idealis. Kalau ngomong berapa persen, sebenarnya tinggal kita lihat dari sisi apa ya, dari sisi calon pemilih itu. Dari DPT itu kan melihat ini profesinya apa, ini profesinya apa. Nah kira-kira kalau ini profesi ini, mau enggak dikasih 100 ribu. Kalau prediksi Mas Anam gimana? Nah tinggal pemilih kita ini, segmentasi apa ini, ruang beatingnya itu mana, ruang suaranya mana. Itu bisa kita lihat. Berarti karena yang mayoritas itu mungkin, mohon maaf, masih membutuhkan ekonomi, kemungkinan besar yang punya modal itu, pasti menang kira-kira begitu. Modal dalam artinya vitamin ya. Finansial ya. Finansial. Atau, kan banyak faktor ini. Tapi juga tidak, artinya itu masih sangat cair ya, masih sangat dinamis begitu ya. Karena, dalam pertarungan politik hari H, semua itu serba mungkin Pak. Apakah mungkin faktor kedekatan, faktor ketokohan, atau faktor-faktor yang menyebabkan, dia mau, karena ada relasi kuasa. Kalau kamu tidak memilih, awas dulu. Awas. Besok muncul apa? Kira-kira begitu. Keluargamu jadi taruhannya. Jadi minum dulu kopinya. Biar kita tidak tegang ya. Bismillah. Memang kopi ini Pak Faris, ini punya filosofi. Apa? Kopi itu kan selalu hitam, kecuali kopi susu. Tapi ada white cafe ada sekarang. Oh iya, white yo. Tapi jangan mempersoalankan warna hari ini ya. Tapi kalau yang hitam tidak ada. Aman, aman, aman. Ya luar biasa. Jadi kita pengen, kalau saya secara pribadi, pengen proses ini tidak dilakukan secara transaksional. Dengan uang, dengan barang, dengan fisik, dengan transaksi kasih apa dapat apa gitu ya. Betul, betul, betul. Artinya, artinya Anda masih optimis ya, bahwa masyarakat Tulu Ngagung ini mampu diajak berpikir rasional, berpikir ideologis lah kayak gitu ya. Betul, betul. Untuk menuju pemilu yang berintegritas. Kalau saya sebagai pengamat hukum di wilayah Tulu Ngagung ini, sepanjang saya beberapa kali melihat posisi politik hukumnya, saya selalu masih optimis. Karena tidak semua masyarakat kita ini mau dibeli, Mas Maris. Tidak semua masyarakat itu memilih atas dasar fulus. Ya memang fulus itu penting sebagai akomodasi kerja-kerja politik. Tidak mungkin, mungkin ngajak marung di perkasal. Tapi tidak ada ya warungnya depannya. Nah, kira-kira. Itu enggak mungkin kalau dibayari dengan doa, Mas Maris. Enggak mungkin. Cuma yang kita mau pastikan itu adalah, transaksi jual beli itu, yang harusnya memang perlahan-lahan kita kikis. Cara yang terbaik untuk mengikis adalah pola kesadaran dan pemahaman politik terhadap masyarakat. Jadi seakan-akan itu masyarakat masih berpikir, Wong butoh ya ben soan. Telutoh teloh. Anak butoh moroh. Moroh. Jadi akan menjadi kacau gitu loh. Jadi ya ini yang harus selalu kami kampanyekan ya. Jadi mengkampanyekan bahwa kita ini butuh loh DPR. Semarah-marah kita dengan DPR. Mungkin kita enggak suka dengan DPR, enggak suka dengan bupati, dengan wali kota, atau mungkin presiden. Tapi kita butuh dalam sistem tenaga tata negara kita ini. Kita butuh itu. Itu yang harus dibangun. Karena kalau itu enggak dibangun, akhirnya mohon maaf, pos-pos DPR, bupati, itu akan ditempati oleh mungkin kelompok-kelompok yang kurang maksimal memimpin. Kalau kita akhirnya menjadi pesimis terhadap situasi berbangsa dan bernegara kita itu. Maka untuk memastikan optimis saya ketika ditanya, ya mari di dalam perjalanan ini kita diskusi bahwa kita ini butuh loh Pak. Kita ini butuh. Masih ada waktu melakukan edukasi, menginfluence, mempengaruhi masyarakat kita. Kalau enggak selesai di 2024, misal para pemilih ini mungkin tidak bisa mendulang suara untuk menciptakan pemimpin yang lebih baik mungkin, kira-kira begitu. Maka masih ada 2029. Ini kan priorisasi 5 tahunan. Jadi dari sini kita evaluasi dan seterusnya. Saya berharap bahwa memang penegaan hukum yang penting Pak. Penegaan hukum ya. Karena Tuhan saja sudah enggak ditakuti. Kan semuanya bersumpah demi Tuhan itu. Tapi ujung-ujungnya Tuhan yang enggak takut. Jadi penegatannya penegatan hukum. Penegaan. Supremasi hukum harus tegak. Jangan dimanfaatkan oleh oklum. Menakuti supaya memilih siap. Kira-kira menjadi masalah. Luar biasa rasanya kita enggak cukup ini waktunya untuk bicara tentang manipolitik Mas Sanam. Tapi next kita ketemu lagi ya. Siap. Satu, dua, tiga kalimat untuk kawan perkasa dalam menghadapi pemilu kada yang akan datang apa. Pesan Anda. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Tulu Ngagung khususnya. Yang hari ini punya hajat 500 sekian itu. Bupati maupun wali kota dan beberapa gubernur itu. Kita harus tetap optimis bahwa kita ini butuh seorang pemimpin. Yang pemimpin itu akan membangun sebuah ruh kejiwaan di dalam mengelola sistem pemerintahan yang bersih dan baik. Jadi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Khususnya adalah penguatan di reformasi birokrasi. Karena penting juga. Karena nanti kalau reformasi birokrasi semangatnya itu juga jadi bupati atau wali kota ya podo bermasalah ya gitu. Jadi kita harus tanggal 27 ini saya berharap seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih khususnya adalah kabupaten kota yang atau gubernur provinsi yang ada pilkadanya berduyung-duyung mencoblos pemilih tanpa mahar. Nah ini penting. Tanpa mahar. Biarlah mahar itu hanya di pernikahan. Yang disaksikan oleh Tuhan. kira-kira-kira gitu. Baik luar biasa. Maher hanya di pernikahan. Iya siap. Terima kasih rawonya Dr. Khoirul Anam Direktur Lembaga Konsultan Konsultasi Hukum Bantuan Hukum LKBH UNITA Universitas Telung Agung Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Masih kopinya. Masih.